Pemirsa melanggar palang pintu perlintasan kereta api yang sudah tutup saat kereta api akan lewat, mikrobus dan pesepeda tertabrak kereta api ranggajati di perlintasan rel ganda Jalan Raya Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Mengakibatkan pesepeda tewas di lokasi kejadian, sementara sopir mikrobus sempat keluar menyelamatkan diri. Inilah video amatir milik warga kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel ganda kereta api di desa Keradenan, Kecamatan Sumpiu, Banyumas. Mikrobus dan korban meninggal dunia bersepeda bernama Soleh Warga Sumpiu, jasad yang masih tergeletak di pinggir perlintasan. Kewadugan mikrobus dan korban sepeda ini melanggar perlintasan kereta api yang sudah ditutup. Sehingga saat kereta api ranggajati jerusan Jember-Jerbon melintas di perlintasan kereta api tersebut, kedua kendaraan tertabrak. Peristiwa ini mengakibatkan Soleh Pesepeda tewas di tempat kejadian, sedangkan mikrobus bernomor polisi AA-7155 GD jurusan Cilacap Kebumen yang dikemudikan harisun warga Kebumen rusak di bagian depan. Kecelakaan ini menyebabkan arus lelintas dari Banyumas menuju Yogyakarta dan arah sebaliknya sempat macet. Jasad Soleh Pesepeda dibawa ke rumah sakit terdekat untuk kepentingan visum, kasus kecelakaan ini dalam penangganan saat lantas foresta Banyumas. Berdasarkan keterangan polisian, mikrobus jurusan Cilacap Kebumen yang dikemudikan kasirun warga Kebumen dan Soleh Pesepeda warga Sumpiu menerobos pelang pintu yang telah ditutup dan berhenti terlalu dekat rel kereta api jalur ganda sehingga tabrakan pun terjadi. Sopir mikrobus dan pesepeda tidak mengiraukan suara sirine pertanda kereta akan lewat. Naas mikrobus dan Soleh Pesepeda ini tertabrak kereta api Ranggajati jurusan Jember Cirebon. Mikrobus rusak di bagian depan sementara Soleh Pesepeda tewas di tempat kejadian dalam kondisi mengenaskan. Kini bangke mikrobus dibawa ke pol lantas Sumpiu sementara jasa Soleh diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan setelah divisum di rumah sakit terdekat. Minjal itu yang bawa sepeda dari sini. Oh, dua ini? Pentarannya? Ini pelanya, dia kan kereta gajah. Oh. Kayak gitu. Ini mau terobos lah. Terobos ini bisnya. Terus yang bawa sepeda di pinggirnya. Iya, di pinggirnya. Terus kantor langsung tutak. Terobosnya sendiri. Jadi ketika itu merupakan sebuah kereta api. Namun sebelum itu bis karyasari dan peda ontel mendalui antrian kendaraan dari belakang hingga menuju ke depan rel. Namun berhentinya bis dan peda ontel tersebut memasuki daerah perintasan kegidang kereta api atau melebihi batas palang kereta api tersebut. Dari Bayumas, Paroto Bayumas TV melaporkan.